Ini berbicara kemungkinan karena memang ketika misalnya PKS sudah firm dengan sahibu iman, nah ketika Anies diberi kewenangan untuk memilih, ternyata beda nama itu kira-kira akan seperti apa dialognya dengan PKS. Awalnya di Pilpres kan terjadi deadlock waktu itu dan Demokrat akhirnya keluar. Ya, saya melihat suatu hal yang berbeda dengan PKS ya, karena kami berkomunikasi sangat dalam dan intan terhadap PKS. Ada kelegoan, toh siapa yang akan kita tunjuk nanti, yang menampingkan Mas Anies tentu harus duduk bersama-sama. Kami juga tidak memblok siapa yang mengusulkan PKS, tapi ini kan rembuk bersama-sama. Yang harus kita letakkan rembuknya kan secara objektif, satu kebutuhan bersama apa, yang kedua bagaimana posisi koalisi bisa saling menerima satu dan lainnya. Yang ketiga tentu bagaimana aspek pemenangan ya, disana ada variable elektoral, itu menjadi suatu hal yang kita dudukkan secara bersama-sama. Jadi, spiritnya adalah spirit kolektif, hand in hand ya, dan kemudian mengedepankan dialog. Jadi, tentu bridging itu menjadi sangat penting, dan disini kemudian Pak Surya, Nasdem, dan lain-lain sebagainya, menjadi teman Mas Anies untuk kemudian bisa berdialog satu dan lainnya. Jadi, kami membuka diri sebagai fasilitator lah.